Polres Palopo sukses amankan debat terbuka kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo tahun 2024. Polres Palopo memastikan pengamanan selama kegiatan berlangsung kondusif dan aman. Sebelumnya Polres Palopo melakukan berbagai persiapan ditandai dengan apel pengecekan personel yang diikuti oleh berbagai pihak keamanan serta pelaksanaan tactical floor game atau TFG beberapa waktu lalu di halaman Mako Polres Palopo. Polres Palopo AKBP Syafi'i Nafsikin saat memimpin apel beberapa waktu lalu menegaskan pentingnya sinergi antar pihak keamanan untuk memastikan debat terbuka berjalan lancar tanpa insiden yang merugikan. Kegiatan ini melibatkan total 500 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, Dishub, Damkar, dan Senkom Mitra Polri. Personel kode 1403 Palopo juga ditempatkan di titik-titik strategis untuk mendukung pengemanan. Perlukan dijelaskan bahwa terkait dengan pengemanan, debat kedua pada siang nanti, yaitu sekitar jam 2. Personel yang akan diturunkan itu dari Polres itu 308. Dari Brimob, dari Bebunta dengan dari Jibom, Gegana, itu sekitar 60 personel. Terus kemudian dari TNI ada sekitar 2 SST yaitu setingkat peloton. Terus kemudian dari Dishub, Dishub itu ada sekitar 34. Kemudian dari Dines Pol PP ada sekitar 40. Terus kemudian dari Damkar, dalam Mikan ada Peturgu. Terus kemudian dari Dines Kesehatan ada 5 unit kendaraan yang sudah disiapkan. Apabila terjadi, baik dari petugas maupun dari para pasron yang kurang sehat untuk diberikan pemeriksaan kesehatan. Kami sudah jelaskan tadi apa yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa kita melakukan tipikal floor game, supaya rekan-rekan semua yang terlibat, baik dari Polres, Rimob, maupun TNI, serta instansi yang terkait, mengetahui posisi pada saat melakukan pengemanan di mana titik, terus kemudian siapa berbuat apa, kemudian bertanggung jawab kepada siapa. Tadi sudah jelaskan tadi, itu permainan floor game, permainan lantai supaya mereka melalui posisi pengemanan. Perlu kami jelaskan juga bahwa di depan BRC nanti akan melakukan pengemanan sana. Sebelum dilakukan debat, ada dari tim Jibom, tim Eskip dari Gegana, melakukan sterilisasi apabila sebelum kegiatan debat untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan. Himbauannya Pak? Kami mengimbau kepada masyarakat, siapapun yang terpilih nanti mari kita ciptakan. Pak Lopo dalam keadaan kondusif dan terkendali, tidak ada hal-hal yang bisa membuat Pak Lopo bisa terjadi yang kita tidak inginkan. Selain itu, Dinas Kesehatan Pak Lopo juga turut berperan dengan menerjunkan lima tim medis lengkap dengan ambulans dan peralatan medis guna mengantisipasi kebutuhan darurat selama kegiatan berlangsung. Kabak Ops Polres Palopo, Rafli, menyebutkan bahwa pengamanan dilakukan secara ketat termasuk sterilisasi rute dan lokasi debat di gadung BRC kota Palopo. Setelah apel dan TGF selesai, personil langsung menuju titik-titik pengamanan masing-masing untuk mempersiapkan kedatangan pasangan calon serta simpatisan yang ikut menghantar. Polres Palopo memastikan seluruh kegiatan pengamanan berjalan sesuai prosedur mulai dari pengawalan hingga pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi debat. Alhasil pelaksanaan debat terbuka kedua ini berlangsung dengan lancar tanpa insiden yang mencolok, mencerminkan efektivitas kerjasama lintas instansi dan menjaga ketertiban. Ke Polres Palopo mengapresiasi kinerja seluruh personil yang telah bekerja keras serta mendukung masyarakat yang turut menjaga situasi tetap damai. Dengan kesuksesan pengamanan ini, Polres Palopo berharap seluruh rangkaian kegiatan pilkada dapat berjalan kondusif hingga hari pencoblosan mendakang. Dari Kota Palopo, Putri Carlina Seruya TV mengembarkan.